Salve saudara-saudari, dalam bukunya yang terbit tahun 1999, Evangelical Answered, A Critic of Current Roman Catholic Apologist, Eric Svensson, menyatakan bahwa gereja katolik menjadikan Maria bukan sekedar Tuhan, tetapi adalah Tuhan tersebut. Misalkan seseorang di Amerika, dia menurut berdoa kepada Maria pada waktu tertentu dalam sehari. Misalkan saja pada saat yang sama, seseorang di Eropa juga mulai berdoa kepada Maria. Misalkan pada saat yang sama, ratusan ribu umat katolik yang taat di seluruh dunia mulai berdoa rasriuk. Supaya Maria bisa mendengar semua doa tersebut sekaligus, dia harus mantap omniscience. Suatu sifat yang hanya milik Tuhan. Angkatan katolik yang paling sederhana adalah dengan merujuk pada Wahyu 45 ayat 8. Dan setelah Kristus anak domba mengambil gulungan kitab itu, tersunggurlah keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak-anak-anak domba itu. Masing-masing memegang kecapi dan membawa cawan emas penuh tufa. Itulah doa orang-orang kudus. Umat katolik hanya mempercayai teks kitab suci ini. Ke-24 tua-tua ini adalah manusia di seluruh dunia. Dan mereka digambarkan sebagai masing-masing memiliki jawat tupa yang merupakan doa orang-orang kudus. Masing-masing dari mereka menanggapi banyak doa dari banyak bodang. Maksudnya itu apa? Artinya orang-orang kudus di surga ini, entah bagaimana memiliki kuasa untuk melakukan apa yang Eric Svensson klaim sebagai milik Tuhan saja. Jelas tidak ya? Kita sebaiknya mengingat kata-kata kitab suci pada saat ini. Bagi alat, segala sesuatu mungkin. Lihat Lukas 91 ayat 37. Jika kita memiliki iman, kita tidak akan mempunyai masalah dalam mempercayai firman Tuhan. Dibandingkan dengan kecerdasan kita yang lemah dan bisa salah. Selain itu, kita juga melihat pelayanan yang sama yang dilakukan oleh Malaikat dalam Wahyubab 8 ayat 3-4. Dan Malaikat lain datang dan berdiri di depan altar dengan sebuah pendupaan temas. Dan dia diberi banyak dupa untuk dicampur dengan doa-doa orang suci dari tangan Malaikat dihadapan Tuhan. Kemudian Malaikat itu mengambil perdupaan dan mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Dan terjadilah gemur-guntur, suara keras, kilatan petir, dan gempa bumi. Para wali dan Malaikat tidak hanya digambarkan mendengarkan doa banyak orang pada saat yang sama. Namun doa-doa tersebut kemudian dibawa kepada Tuhan. Dan memberikan dampak perubahan di bumi. Seperti yang dilambangkan dengan gemuruh-guntur, suara keras, dan lain-lain. Ada pernah saya pernah mendengar seorang protestan yang mengatakan bahwa ketika saya menyampaikan hal ini kepada dia, Dia berkata, tidak ada bukti bahwa orang-orang kudus dan Malaikat ini mentengar dan memahami doa-doa tersebut. Mereka hanya membawa yang kepada Tuhan. Jelas sekali istilah diberikan dupa yang melambangkan doa orang-orang kudus bersifat metaforis. Seseorang tidak dapat memegang doa-doa tanpa mengetahui apa isinya. Sama seperti seseorang tidak bisa mengambil segengar asap dari Tuhan. Jadi ini metaforis. Agar roh-roh murni di surga ini bisa berdoa kepada Tuhan, Mereka harus, ya doa-doain harus dipahami secara intelektual dan kemudian dikomunikasikan. Dan jika kita memikirkannya, mengapa tidak? Jika Yesus ada di surga, di sebelah kanan alam, dan dia selalu hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Sebagaimana dikatakan Ibrani bab 7 ayat 25. Bukankah para Malaikat dan orang-orang kudus ingin melakukan apa yang Yesus lakukan? 1 Yohanes bab 3 ayat 1-2, mengatakan bahwa jika atau ketika kita masuk surga, kita akan menjadi seperti dia karena kita akan melihat dia sebagaimana adanya. Mengapa orang-orang kudus di surga melihat Yesus berdoa bagi kita di bumi dan hanya duduk-duduk dan menonton dia tanpa ikut berdoa? Mereka ingin melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus ingin mereka melakukan apa yang dia lakukan juga. Itulah arti mengikuti Yesus. Tetapi kita masih belum bisa menjawab keberatan utama Svensen ini. Kita perlu menunjukkannya logika masuk akalnya wahyu bab 5 ayat 8. Jika kekuatan tak terhingga diperlukan supaya para wali dan malaikat di surga bisa mendengar banyak doa secara bersamaan, maka memang benar, hanya Tuhan yang mampu melakukan tugas tersebut. Lebih lebih, Tuhan tidak bisa mengomunikasikan kekuatan ini di luar ketuhanan. Dan hal itu sama saja dengan menciptakan Tuhan lain yang tidak terbatas. Dan hal ini tidak masuk akal. Hanya Tuhan saja yang pada hakikatnya adalah Allah yang Esa, benar dan tak terbatas, dan tidak ada yang lain. Yesaya bab 45 ayat 22. Jadi, apakah dibutuhkan kekuatan tidak terbatas untuk mendengarkan doa, katakanlah 1 miliar orang pada saat yang bersamaan? Jawabannya, tidak. 1 miliar adalah angka yang terbatas. Jadi, tidak memerlukan tenaga yang tidak terbatas. Jika kita melihat alam semesta kita ini, dan menganggap bahwa kita adalah makhluk di satu planet dalam satu tata surya di tengah miliaran pintar di satu galaksi di antara miliaran galaksi, maka kita bagaikan setetes air di lautan, di samping ruasnya ruang angkasa. Semua kekuatan yang dibutuhkan oleh orang suci, seperti Bunda Maria, akan cukup untuk mendengar makhluk-makhluk kecil di satu titik pil kecil yang disebut bumi. Kita bahkan tidak termasuk dalam kelompok kekuatan tak terbatas di sini. Tapi kita juga harus memberikan penghargaan kepada Eric Svensen-nya atas kritiknya yang mendalami. Argumen ini yang digunakan itu, memimpulkan begitu banyak kesulitan teologis, sehingga sulit untuk cepat puas dengan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa kemahatahuan tidak diperlukan bahkan oleh Tuhan sendiri, karena semua hal yang dapat diketahui tidak peduli berapa banyak, namun terbatas pada jumlah yang terbatas. Seseorang memang harus mahatau atau maha hadir atau kedua doa, sebelum dia bisa mendengarkan lebih dari satu doa dalam satu waktu. Tentu saja. Akan tetapi ketika Svensen mengatakan bahwa kemahatahuan tidak diperlukan bahkan oleh Tuhan sendiri, dia menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap posisi Katolik dan Alkitabiah mengenai hal ini. Terlepas dari karunia anugerah, mustahil bagi sifat manusia yang tercipta untuk mampu mendengar doa jutaan orang sekaligus dan mampu menjawab sembuhannya. Faktanya, hal ini juga melampaui kekuatan malaikat dan baban tua. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal ini secara alami dan mutlak. Nah, santu Thomas Aquinas menjawab pertanyaan ini dengan ringkas ketika dia mengatakan bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan yang melampaui alam, melampaui kodrat, berasal dari cahaya kemuliaan ciptaan yang diterima ke dalam intelek ciptaan. Dibutuhkan kekuatan tidak terbatas untuk menciptakan cahaya atau rahmat yang diberikan untuk memberdayakan manusia dan malaikat untuk bertindak melampaui kodrat mereka. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Namun, tidak diperlukan kekuatan tak terbatas untuk menerima cahaya itu secara kwasi. Selama apa yang diterima pada dasarnya tidak terbatas dan tidak memerlukan kekuatan tak terbatas untuk memahami atau mampu bertindak, maka hal tersebut tidak berada di luar kemampuan manusia atau malaikat untuk meneringi kekuatan itu. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya ciptaan ini yang diberikan oleh Tuhan untuk memberdayakan manusia dan malaikat supaya bisa mendengar doa dalam jumlah terbatas dan menanggapinya adalah hal yang masuk ke akal dan juga al-kidabia. Semoga.